Intro Shalom Bapak Ibu Sudara, Sudara yang di rumah silahkan berjabat tangan untuk berkata damai sejahtera bagimu untuk menyatakan sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini saat ini kita sedang berada di Minggu ke-15 sesudah Pentecostal ada beberapa catatan yang saya mau bagi untuk Bapak Ibu Sudara yang pertama, Sudara harus melihat ayat 1, paling tidak sampai ayat yang ke-14 untuk mengerti maksud sesungguhnya Injil ini ditulis jika Sudara membaca Yohanes 1, ayat 1-14 Sudara akan menemukan bahwa maksud dari Injil ini ditulis adalah untuk menyebut, menyatakan kealahan Yesus Kristus pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah di ayat yang ke-14, firman yang adalah Allah itu dikatakan di ayat 14 menjadi manusia dan manusia yang dimaksud adalah yang diam di antara kita kalau baca ayat 14 itu berarti Immanuel dan menunjuk pada Yesus Kristus sekarang mari kita lihat toko yang lain yang juga memiliki andil yang luar biasa untuk menyatakan siapakah Yesus yang sesungguhnya banyak orang pasti heboh Bapak Ibu oleh karena ada satu toko yang punya banyak pengikut menceritakan tentang kerajaan Allah ada toko yang memberitakan tentang pertobatan lalu ketika orang mau dan bersedia bertobat dan berbalik kepada Allah dia melakukan baptisan beberapa catatan menyebut bahwa toko ini memiliki banyak pengikut namanya Yohanes yang kalau diartikan sederhana Allah adalah pemura Adonai adalah pemura menarik yang saya mengatakan menarik karena toko ini kemudian menjadi perguncingan luar biasa kalau Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-19 bacaan kita orang Yahudi penasaran dan cari tahu siapakah sesungguhnya dia tidak heran kalau mereka mengutus lihat ayatnya yang ke-19 dia mengutus Imam dan orang Lewi untuk bertanya sekarang mari kita lihat dialog yang luar biasa terjadi pada ayatnya yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-22 siapakah engkau dan penulis Injil Yohanes memberi redaksi yang sangat penting Bapak Ibu tolong lihat ayat 20 Ia mengaku dan tidak berdusta Ia mengaku dan tidak berdusta membuat pengakuan tanpa kebohongan ketika ditanya siapakah engkau dia bilang aku bukan Mesias kalau bukan Mesias apakah engkau Elia juga bukan kalau begitu apakah engkau dari salah satu Nabi dia katakan juga bukan terkenal punya banyak pengikut memiliki panggung adalah kesempatan bagi Yohanes untuk naik daun dan menyampaikan sesuatu tentang jati dirinya menyampaikan tentang sesuatu yang sangat penting untuk segera memperkenalkan dirinya saya katakan begini Bapak Ibu mumpung orang tanya tentang saya maka saatnya saya perkenalkan diriku dan tentunya saya akan menyebut hal-hal yang membanggakan tentang saya ini hal yang lumrah tapi tidak dilakukan oleh Yohanes bahkan dia mengatakan hal yang sangat sederhana Bapak Ibu ayat 23 akulah suara yang berseru-seru di Padanggurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya itu kutipan dari Yesaya 40 ayat 3 dan seterusnya Yohanes menyebut sesuatu yang penting saya cuma suara saya bukan siapa-siapa bahkan ketika ditanya kalau begitu kenapa engkau membaptis saya cuma baptis dengan air beberapa peneliti menyebut bahwa kemungkinan besar Yohanes masuk dalam golongan kaum kumran atau golongan eseni yang hidup di Padanggurun sehingga ada upacara untuk masuk grup itu untuk masuk kelompok itu wajib ikut upacara upacara ini maksud adalah pembaptisan dan juga yang mengatakan beberapa ahli menyebut seperti itu tapi apapun itu Yohanes menunjuk sesuatu yang benar saya bukan siapa-siapa dia tidak menggunakan kesempatan untuk menonjolkan dirinya ini catatan pertama yang saya mau katakan yang kedua pada ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27 Yohanes kemudian menyebut jati diri bukan tentang dia tapi tentang seseorang tolong lihat ayat 26 tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal yaitu dia yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak nanti Bapak Ibu akan baca ayat 29 dan seterusnya untuk diperkenalkan siapa itu dan menunjuk pada Yesus saya mau katakan hal yang kedua menarik nih Bapak Ibu ketika dia tidak berebut panggung tidak mengambil kesempatan untuk menonjolkan diri hal kedua yang saya temukan adalah pribadi ini malah menunjuk orang lain dan saya kira saudara sudah tahu dia menunjuk Yesus yang menarik cara menunjuknya dia ada di antara kamu barangkali menunjuk orang itu menunjuk Yesus barangkali saya tidak tahu tapi redaksinya yang sangat luar biasa adalah hal terkotor dalam diri pribadi ini hal yang najis sekalipun dari dirinya tidak mungkin saya sentuh kasut yang kotor itu kategori tidak bersih hal yang paling rendah dari dirinya yaitu sandalnya kasutnya membuka sekalipun saya tidak layak saudara tahu maksudnya ini sangat penting dia mau bicara soal aku sangat rendah serendah-rendahnya dibanding pribadi yang luar biasa itu Yohanes bukan saja tidak berusaha cari panggung tetapi saya mengatakan hal yang kedua dia tahu diri tentang siapa dia dia harus makin bertambah aku harus makin berkurang sebab saya cuma suara untuk siapkan jalan dan tampilkan pribadi yang besar itu saudara tangkap Yohanes tahu sampai batas mana perannya perannya adalah memperkenalkan pribadi agung yang besar itu melepas kasutnya sekalipun aku tidak layak bagi saya ini hal yang luar biasa Bapak Ibu saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman saya mengatakan begini Bapak Ibu Yohanes Pembaptis dilahirkan dengan tujuan satu tujuan saja yaitu dia mempersiapkan tampilnya pribadi besar bernama Yesus Kristus yang saudara dan saya agungkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yohanes punya tujuan dia ada di dunia yaitu menjadi suara yang berseru-seru untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yohanes punya tujuan mengapa Tuhan hadirkan dia di dunia ini yaitu memberi kesempatan bagaikan tangga tempat berpijak bagi seorang aktor utama untuk tampil di panggung dan Yohanes tahu diri hal pertama yang saya mau katakan kepada saudara Bapak Ibu dan saya tidak pernah lahir dan ada di sini dan di dunia ini tanpa tujuan saudara dan saya ada di sini untuk satu tujuan yang utama di dunia ini lepas dari peran Bapak Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan lepas dari peran Bapak Ibu sebagai suami atau istri berumah tangga pekerja dan sebagainya ada satu peran yang Tuhan minta saudara dan saya berperan ketika dilahirkan yaitu melalui saya dan saudara melalui saya dan saudara Tuhan ditinggikan Tuhan diagungkan saya mengatakan ini sangat penting kehadiran Bapak Ibu dan saya di dalam setiap aspek kehidupan menjadi cara untuk tetap Tuhan ditinggikan dan diagungkan artinya mengatakan begini Bapak Ibu kalau Yohanes yang besar saya menurut saya besar karena begitu heboh kehadirannya banyak pengikutnya sampai banyak orang mempertanyakan Herodes sampai begitu tersinggung dengan berbagai hal yang dia ucapkan memenggal kepalanya bagi saya ini tokoh yang sangat kontroversial ngetop dan ngetrend di zaman itu tapi dia tahu dimana posisinya saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu kita mestinya tahu posisi di peran apapun yang Bapak Ibu dan saya Tuhan percayakan entah sebagai seorang suami istri pelayan Tuhan yang saudara dan saya mau tampilkan ke depan bukan aku bukan saya bukan kehebatanku tetapi dalam kehebatanku harusnya Tuhan yang ditinggikan di dalam dirinya di diriku harusnya Tuhan yang diagungkan dalam tindak tandukku aku membuka kesempatan supaya orang bukan melihat aku tapi melihat Tuhan ini peran yang tidak mudah maka saya katakan tokoh ini besar karena dia punya peran yang sangat besar membuat pantulan yang luar biasa bahwa melalui kehadirannya Kristus diperkenalkan sebagai pribadi besar bukan saja Mesias karena maksud dari Injil Yohanes ditulis adalah memastikan orang tahu memperkenalkan tentang ketuhanan Yesus ini yang dibuat oleh Yohanes maka harusnya ini juga yang dilakukan oleh saya dan saudara ini hal yang pertama yang kita bawa pulang yang kedua membuka kasutnya membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ayat 27 ini membicara soal posisi yang harus kita tahu posisi yang harus kita mengerti sebagaimana Yohanes yang sangat-sangat sadar tentang posisinya apapun yang saya kerjakan apapun yang saya lakukan peran sebesar atau sekecil apapun di rumah di kantor di tempat pelayanan di gereja dimanapun orang harusnya tidak menyebut aku orang harusnya tahu dan oleh karena itu dapat menyebut Tuhan melalui perkara-perkara yang saya kerjakan dan saya lakukan itu kan sebenarnya yang mau dibuat oleh yang mau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis jangan lihat aku lihat pribadi itu sebab melepas tali kasutnya pun saya tidak layak ini membicara soal kemampuan Yohanes untuk kekel pada prinsipnya prinsipnya orang harus tahu Yesus orang tidak boleh tahu saya orang harusnya tahu Yesus hal kedua mau bilang begini Bapak Ibu akan ada banyak godaan dari sukses saudara saya mau katakan begitu ada banyak godaan dibalik posisi saudara yang begitu baik di perusahaan di kantor akan ada banyak godaan di begitu berkat melimpah yang Tuhan taruh pada kekuatan finansial rumah tangga dan keluarga saudara ada juga godaan dibalik kesedihan saudara menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan cinta kasih godaan itu adalah pujian godaan itu adalah sanjungan godaan itu adalah mengangkat namaku makin tinggi dan Yohannes bilang melepas kasutnya pun aku tidak layak maka seyogianya saudara dan saya pun melakukan hal yang sama bukan saya tapi karena Tuhan terpujilah Tuhan saya suka kalimat solideo gloria terpujilah Tuhan pengagungan kepada Allah aku bisa begini karena Tuhan bukan saya yang tolong Tuhan yang tolong melalui saya itu kata-kata yang sangat penting sebagai bentuk dan kesedihan orang tidak boleh fokus padaku orang harus fokus kepada Tuhan hebatku sekalipun suksesku sekalipun orang tidak boleh fokus padaku orang harus fokus kepada Tuhan itu hanya mungkin terjadi ketika bapak ibu dan saya mulai untuk berkata puji Tuhan Tuhan lah yang ditinggikan bagaimana anak-anak puji Tuhan sekarang ini mereka di posisi yang baik puji Tuhan sudah sembuh dari sakit syukur puji Tuhan kemarin memang covid tapi wow Tuhan luar biasa melalui para medis dan dokter kenapa tidak di tiap tindak tanduk saudara dan saya ucapan yang saudara buat mencerminkan melepas tali kasutnya pun aku tidak layak maka bukan aku yang disebut pribadi itulah yang diagungkan seorang hamba tidak boleh lebih besar dari Tuhan maka seorang hamba yang baik dia akan memasyurkan nama Tuhan dan pribadi besar yang kita agungkan adalah Tuhan di atas segala Tuhan yaitu Tuhan juruselamat kita Yesus Kristus selamat mengagungkan Tuhan sebagai seorang hamba agungkanlah Tuhan biar Tuhan ditinggikan di tiap gerak hidup Bapak Ibu Saudara sebagaimana Yohanes melakukannya Tuhan berkati Bapak Ibu Haleluya Amin Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu